Halo gamers, balik lagi nih bareng sama aku, Oh Baby! 2021 menjadi tahun yang menguntungkan bagi pasar game mobile. Dengan jumlah pemain yang terus meningkat, keuntungan yang diperoleh para developer dan publisher game ini juga terus meroket. Nah, tahun 2022 juga kelihatannya akan tetap menjadi tahun yang menarik untuk pasar game mobile. Terutama dengan banyaknya game-game yang dipoting ke platform mobile ataupun yang memang dikembangkan eksklusif untuk mobile. Nah, kemarin kan aku udah sempet bahas sama kalian untuk part satunya. Kali ini kita bakalan bahas untuk part 2-nya. Lampu lama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Masuk ke yang pertama ada Valorant Mobile, gamers. Valorant tentunya menjadi salah satu game FPS yang paling populer saat ini. Diluncurkan pada 2020 lalu, game ini langsung meroket popularitasnya berkat pendekatan pada aspek shooter-nya yang menyenangkan tapi tetap kompetitif. Nah, pada ulang tahun pertamanya nih, sang developer Riot Games juga memberitakan berita gembira bahwa mereka akan membawa Valorant ke platform mobile loh gamers. Sayangnya, setelah pengumumannya pada Juni lalu, Riot memang tidak memberikan informasi baru mengenai perkembangan versi mobile-nya. Diakini sih, versi mobile Valorant ini akan tetap dibuat semirip mungkin dengan versi PC-nya. Namun, akan ada beberapa penyesuaian seperti pada kualitas grafis dan juga jumlah operator serta map yang lebih terbatas. Valorant mobile ini juga diperkirakan akan tiba di awal tahun 2022 mendatang. Nah, untuk di game yang kedua, ada Apex Legends Mobile. Selain Valorant nih, game FPS lain yang berencana masuk ke platform mobile adalah Apex Legends. Game Battle Royale and Laniye ini memang udah cukup lama dikabarkan akan diluncurkan untuk mobile ya gamers. Developer Rispone Entertainment bahkan mengembangkan versi mobile ini dari awal untuk memastikan gamenya optimal di platform mobile loh. Apex Legends Mobile sebenarnya udah beberapa kali mengadakan sesi beta tertutup termasuk di Indonesia. Sayangnya nih, EA belum memberikan tanggal rilis pasti untuk game yang satu ini. Meskipun banyak fans yang optimis bahwa EA akan segera merilis Apex Legends Mobile pada 2022 mendatang. Masuk ke game yang ketiga, ada Total War Battle Swarhammer. Game trade real-time strategi mungkin bukan game trade yang populer di platform mobile. Namun nih, Total War Battles menjadi salah satu game yang mencoba menghidupkan genre ini lewat Warhammer. Sama seperti versi PC-nya, pemain dapat mengharapkan adanya perang antarbangsa-bangsa fantasi seperti Dwarf, Elf, Skaven, dan lain-lainnya. Total War Battles Warhammer dikerjakan oleh NetEast yang juga mengembangkan Diablo Immortal. Dan game ini nih telah mendapatkan lisensi dari Creative Assembly dan juga Games Workshop. Cukup menarik kan gamers untuk ditunggu bagaimana sebuah game simulasi perang taktis yang membutuhkan berbagai mekanisme kecil dapat diterjemahkan ke versi mobile. Nah, untuk game yang keempat nih, ada Final Fantasy 7 ya gamers. Sambil menunggu kelanjutan kisah dari game utamanya yang belum dapat kepastian dari Square Enix, para penggemar Final Fantasy kelihatannya bisa menanti game mobile yang satu ini ya gamers. Game ini bisa dibilang merupakan kemasan modern dari game originalnya yang merangkum keseluruhan kisah dari Final Fantasy 7. Berita baik kini, Square Enix akan membuat game ini nantinya sepenuhnya gratis. Dengan tambahan berupa loot box yang dapat memberikan pemain kostum baru dan juga item spesial yang dapat membuat permainannya berjalan lebih fresh dan juga berbeda loh gamers. Nah, untuk di game yang kelima ada Pokemon Sleep. Setelah sukses besar dengan Pokemon Go pada 2016 lalu, kini The Pokemon Company membuat geberakan baru dengan merilis Pokemon Sleep loh gamers. Konsepnya pun tidak kalah unik dengan Pokemon Go yang meminta para pemain untuk berjalan dan berkeliling. Nah, dalam Pokemon Sleep nih, pemain akan diminta untuk tidur agar dapat berproses dalam game ini gamers. Sayangnya masih tidak dijelaskan bagaimana mekanisme permainannya nanti. Game ini sebenarnya telah diumumkan sejak 2019 lalu ya. Namun memang sayangnya tidak banyak informasi yang dirilis pasca pengumumannya. Berita baiknya nih, beberapa fans meyakini bahwa The Pokemon Company tengah melakukan finalisasi terhadap gamenya sekarang dan kemungkinan besar gamenya akan dilucurkan pada 2022 mendatang. Nah, jadi itulah dia ya gamers, game mobile yang wajib ditunggu di tahun 2022. Siapa nih yang udah gak sabar nungguin gamenya? Selamat nih, pastinya aku gak sabar juga buat nungguin game-gamenya. Kalo gitu segitu dulu ya untuk konten kali ini. Aku mau ngingetin sama kalian untuk jangan lupa pencet tombol like, share, dan juga subscribe ke channel Youtube Dunia Games. Aku Baby pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Daaah!